Berawal dari Iseng, seorang perempuan asal Pamekasan sukses memiliki usaha buket. Berkat usahanya tersebut, kini ia telah merauh pundi-pundi rupiah. Seorang perempuan asal Pamekasan tidak menyangka jika kegiatan Iseng dengan kerajinan tangan membuat buket kini malah menjadi usaha yang ia tekuni. Memiliki keterampilan dengan membuat buket menjadi berkat tersendiri bagi Vivi Panggilan Akrabnya. 24 tahun asal Dusun Pokapoh, Desa Larangan, Padung, Pamekasan. Pasalnya dulu, pada waktu kuliah ia masih meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli kebutuhannya. Namun kini ia sudah bisa mencukupi kebutuhan dan membantu perekonomian keluarga berkat usaha buket yang ia bangun. Usaha yang ia miliki sudah dilakukan sejak tahun 2022. Sebelum mempunyai usaha buket, ia pernah berjualan online berupa fashion dan makanan. Namun pada saat ini ia fokus mengembangkan usaha buket yang ia miliki. Hasil kerajinan tangan yang ia buat yang awalnya hanya dijual kepada teman dan kerabat dekat, sekarang sudah banyak permintaan pesanan, baik dari daerah Pamekasan maupun di luar Pamekasan. Menurut Anissa Tulembau Firo, ia tidak kepikiran untuk membuat usaha buket ini karena awalnya hanya ingin memberikan hadiah kepada temannya berupa buket tanpa harus membeli kepada orang lain. Awalnya sih gak niat ya, gak niat untuk produksi dan jual kayak gini. Sebenarnya dulu awalnya tuh karena temen, temen saya tuh lagi sidang kokosan, kasiran deskripsi. Jadi saya tuh gimana ya caranya biar gak beli yang untuk ngasih beef ke mereka. Jadi saya coba aja buat sendiri buket kayak gini. Sampai sekarang ya Alhamdulillah karena support dari teman-teman, terus peminat-peminatnya juga banyak gitu. Ya sampai sekarang ini. Kini berkat kerja kerasnya ia sudah memiliki sebuah toko buket yang berada di dekat rumahnya. Saat ini usaha buketnya dipasarkan secara online dan juga offline. Sebagai perempuan yang masih muda, ia berpesan kepada para anak muda di luar sana untuk terus berusaha dan mencoba hal-hal baru. Karena nantinya apapun usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil.